Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel ku Ika Mardatilah Di video kali ini aku mau berbagi resep Masakan ide sehari-hari Dua menu aja Ini menu yang simple, sederhana Sering aku bikin Kalau waktunya itu gak banyak Rasanya enak Pokoknya buat temen-temen yang penasaran Gimana bikinnya, ikutin terus ya Video ini sampai selesai Dan semoga resep-resep ini menginspirasi Buat temen-temen disana Jadi menu yang pertama aku akan bikin Oseng kikil tahu cabai hijau Seperti biasa ini kikilnya Udah aku rebus dulu sampai empuk banget ya temen-temen Kemudian Kalau udah kita sisihkan Kita potong-potong juga tahunya kotak-kotak Nah kita potong-potong Lakukan sampai selesai Kemudian kalau udah dipotong Kita goreng setengah kering aja ya Nah aku masukin semuanya Kemudian Untuk bumbunya Disini aku potong-potong juga Aku pakai satu buah bawang bombay Kemudian pakai bawang merah Sekitar 3 siung Bawang putihnya juga sekitar 3 siung Kurang lebih Kemudian aku pakai cabai hijau ya temen-temen Karena aku gak ada cabai hijau besar Aku pakai cabai hijau yang rawit itu Dipotong-potong besar aja Kalau pakai cabai hijau itu menurut aku lebih sedap ya rasanya Kemudian aku potong-potong juga daun bawang Nah terus aku kasih tomat dan sedikit lengkuas geprek Nah kalau udah tahunya digoreng Kita angkat-tiriskan Kemudian kita tumis bumbu tadi Yang sudah kita potong-potong ya temen-temen Nah seperti ini Kita tumis sampai benar-benar wangi Dan mateng pokoknya Nah kita tumis terus ya bumbunya Kalau udah mateng bumbunya Kita bisa masukin seasoning dulu ya Masukin garam dan penyedap secukupnya Atau sesuai dengan selera temen-temen Kita aduk lagi Nah kalau udah benar-benar mateng Bumbunya wangi Kita bisa masukin Kikil tadi yang sudah kita rebus Masukin juga beserta tahunya ya Nah sekarang tahunya masuk Kita aduk rata Nah masakan ini cepet banget temen-temen bikinnya Tapi rasanya tuh enak ya Kita tambahkan dengan kecap manis secukupnya Nah seperti ini Masukin aja Aduk Kemudian tambahkan sedikit air Biar bumbunya tuh lebih meresap Kasih kecap manis Kalau dirasa kurang Masukin juga saus tiram Nah kemudian Kalau saus tiramnya udah masuk Temen-temen aduk aja Kita masak sampai bumbunya itu meresap Terus jangan lupa ya Untuk dikoreksi rasa Apabila ada yang kurang Boleh ditambah sekarang Masak sampai benar-benar mateng Tuh bisa dilihat ya Dari penampakannya aja Udah enak banget Kemudian kalau udah mateng Seperti ini Bisa kita matikan ya Kalau aku suka yang sedikit Agak berkuah Kemudian untuk sayurannya Aku mau bikin Oseng kangkung Kita iris dulu Bawang merah Bawang putih Cabai rawit Tomat Dan nanti aku akan pakai Sedikit terasi ya temen-temen Nah karena di kulkas itu Kebetulan ada telur puyuh Ada sisa di kulkas Aku rebus juga Kemudian aku goreng sebentar ya Untuk campurannya Ini opsional Gak harus pakai juga Kemudian kalau udah Kita bisa tumis bumbunya tadi Masukin juga Satu sase terasi ABC Aku kalau bikin tumis kangkung itu Suka banget ya Pakai terasi Karena enak banget Gurih gitu Tumis bumbunya sampai mateng Nah kalau udah mateng Kita masukin Daun kangkung tadi Yang sudah kita potong-potong Dan kita cuci ya Kita aduk rata ke bumbunya Masak sampai layu Tambahkan dengan saus tiram Biar makin enak Seasoning Tambahkan gula garam Secukupnya Nah Seperti ini ya temen-temen Kita tunggu benar-benar layu Tambahkan sedikit air Nah terus ini opsional Aku kasih telur puyuhnya tadi Daripada kebuang Aku campur ke kangkungnya ya Kalau ada udang Boleh juga dimasukin udang Kita masak sampai Benar-benar mateng Nah ini dia ya temen-temen Hasilnya Dua menu harian Udah selesai aku bikin Ini rasanya enak Bikinnya juga cepet Semoga bisa menginspirasi Buat temen-temen disana ya Oke temen-temen Sekian dulu ya Video kali ini Semoga bermanfaat Kalau temen-temen suka Sama video aku Jangan lupa untuk Klik tombol like Comment juga subscribe Dan share video ini Sebanyak-banyaknya Ke seluruh social media Yang kalian punya Sampai jumpa Di video aku berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa